Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya Homeschooling merupakan drama Slice of Life yang menceritakan rutinitas kesehariannya kami bertahan di situasi darurat COVID-19 Kisah ini berkutat pada pertemanan kami bercerita tentang realitas keseharian kami sebagai anak, siswa, dan tentunya sebagai remaja biasa Sebuah kisah sederhana yang diikuti beberapa isu-isu relate dengan hidup kebanyakan siswa di masa pandemik seperti ini Pertemanan 4 orang laki-laki dan 5 orang perempuan di kelas 11 SMA yang hanya bisa mengandalkan alat komunikasi berupa handphone untuk tetap bersosialisasi walau sebagian besar mereka menggunakannya untuk menanyakan jawaban tugas Bila rajin pun untuk membaca pesan spam dari salah satu pengingat di kumpulan pertemanan tersebut untuk segera bergabung pada tautan aplikasi Zoom pada pukul 9 pagi Eh, Irfan sama Varel mana? IP3 udah mulai di absen tuh Rit B7 nih Lagi makan kali bal Kalau enggak lagi mandi Coba spam di PC Kalau Irfan katanya lagi bikin dalgona Sempat, enggak lah ngapain ngurusin dia doang Lah, kalau si Varel? Yaudah lah, udah di absen juga barusan, biarin Udah hadir kok tadi, sorry nih Baru kelar mandi Eh, itu Bumiya udah ngasih penjelasan tugas juga Cetan mereka pun berhenti Lalu lanjut memperhatikan apa yang dijelaskan oleh guru lewat aplikasi Zoom Sementara di pertengahan Zoom Ada yang ingin dipertanyakan? Tidak ada Bu, sudah jelas Baik, kalau begitu, ibu yang bertanya Apa artinya domo arigato goze masu? Setelah Bumiya mengajukan pertanyaan tersebut Seketika hampir seluruh kelas menutup kameranya Lalu meminta izin Seperti jaringan internetnya yang lambat Hingga menolong kucingnya yang berantem dengan adiknya Sementara di perkumpulan yang satu ini Ada yang tahu enggak itu artinya apa? Emang ada apaan? Itu pertanyaan Bumiya di Zoom lam Walah, pantesan Bumiya teriak-teriak deh tadi Akil biasanya tahu Jawab, Gi, nanti kita ngikut Iya kok, bentar lagi ngunya Kok ini enggak ada yang menjawab? Enggak tidur kan? Ini saya tahu dua artinya Kamu makan, Akil Talan dulu Baru on camp Terus dijawab Baik, Bu Maaf Jawabannya itu terima kasih banyak bukan, Bu? Iya, benar Yang lainnya mana? Artinya terima kasih banyak, Bu Iya, bagus Sekarang Ibu tanya lagi ya Maaf, Bu Waktu untuk mata pelajaran Ibu Sudah habis sedari 20 menit yang lalu Iya, Bu Maaf sehabis mata pelajaran Ibu Kami ada Zoom juga untuk mata pelajaran SPK Oh iya Maaf ya Sekarang Ibu kasih tugas Tugasnya sudah Ibu up di Google Classroom Kerjakan sampai waktu yang sudah ditetapkan ya Baik, Bu Baik, untuk hari ini kita sudahi Terima kasih ya yang sudah stay dari awal sampai akhir Baik, Bu Terima kasih, Bu Terima kasih juga atas materinya, Bu Sementara seorang dari pertemanan Ibu Yang tidak hadir pada Zoom tersebut Mengetik di grup WhatsApp Lalu timbulah suara notifikasi Bu Mia, nanyain gue nggak tadi? Nanyain lah Namanya juga di absen Ya, bikin dalgona nggak bagi-bagi Tau sopan lo begitu Sini, gue lempar Lo tangkep ya BTW Ini nggak ada yang mau ngumpul main apa? Tau, alumni SMP gue pada reunian Yaudah, lo ngumpul aja sama temen reunian SMP lu Udah kemarin, pengen main sama temen SMA apa? Ini lagi COVID guys Pulang-pulang Positif aja semua Baru tau Nausubillah, bayar-bayar lo kalau ngetik mail Tau nih Tapi kemarin gue ngumpul pulang ke rumah Gak apa-apa tuh Ya, lo nya gak apa-apa lah Keluarga lo yang udah tua kan rentan Mending ngerjain dulu yang di GCR Main banyak tuh soalnya SBK gak jadi Zoom? Udah di-share link di grup angkatan itu Seriusan? Bukan Itu link Zoom Mappel Geography Barusan, Bu Laila WA gua ngabarin SBK Dikasih tugas doang Karena Pak Asep sakit gigi mau ke klinik Oh alah Yaudah lanjut Pada gak mau kumpul apa? Bentar Gua disuruh Mas Anggas sama mama gua Gua juga mau mandi dulu Mau sholat juga? Udah haazan barusan Pending bentar lah ya Buru-buru amat Mereka pun mengerjakan tugas bahasa Jepang Yang diberikan oleh buminya dengan damai Tidak terasa pun sudah azan asar Ada yang tau nomor 11 gak? Gua udah nih Mau gak? Mau dong Gak boleh pelit ya kok Memaksud gue? Gua udah nomor 11 Kebawahnya belum Ya Kirain udah Tau Kenapa ya? Kalo bahasa tuh Agak rumit gitu Enggak bahasa Jepang Bahasa Inggris Bahasa Indonesia Sama-sama susah Gampang kok Kalo lu udah ngerti Serah lukil Setelah pembicaraan singkat itu Mereka kembali mengerjakan tugas Dan segera mengumpulkannya Waktu tidak terasa Pukul 17.30 Dimana sholawat di masjid sekitar rumah Sudah mulai terdengar Dan mereka masing-masing bersiap Untuk berangkat ke masjid Tidak lupa memakai masker Dan juga selain membawa mukena Maupun sejadah Hand sanitizer sudah biasa Di dalam saku baju Atau celana mereka Sepulangnya dari masjid Masing-masing dari mereka Memulai makan malam Dengan keluarganya Di rumah Varel Ma, Varel boleh nongkro sama Temennya Cema enggak? Gak boleh Udah tau COVID Gak liat berita tuh di TV Main HP mulu sih kamu Lalu di rumah Akil Gak boleh Sementara di rumah Viko Gak bisa dipending dulu emangnya Di rumah Iqbal Penting banget emangnya Sampai harus keluar Rumah Irfan Main terus Sana belajar Sampai pada keluarga seterusnya Mereka tidak diizinkan keluar rumah Sehingga mereka memutuskan lanjut Membicarakan ini Di grup WhatsAppnya Pe, Pe, Pe So, gimana guys? Yaelah Si Irfan ganggu aja Orang lagi nonton Netflix Buru-buru banget Kenapa sih emangnya? Tau Notif lu Nutup layar HP gue Topiknya masih sama Kayak yang tadi siang nih Iya dong Sebelum clear harus di clearin Ngetik apaan sih Lu Fan? Mana spam? Gue gak dibolehin Gue sih ikut aja Tapi sama gak dibolehin juga sama emak gue Sama gue juga gak dibolehin Tuh udah clear Pada gak dibolehin semua Tapi gue pengennya ngumpul Yaudah lu berdua aja sana yang main Gak seru lah kalo berdua doang Kita harus cari cara nih Biar dibolehin main sama Ortu Sebenernya gue juga mau main Soalnya lu sentok banget di rumah Dugas mulu Iya sama Bosan banget di rumah Gue ada ide nih Gimana kalo besok izin ke waktu Mau ngumpulin tugas ke sekolah Boleh juga tuh ide lu Bang Gue gak ikut deh Udah gak dibolehin sama orang tua Takutnya kenapa-napa Gue juga gak deh Bener sih Vika Sama aku juga gak Kalian aja berempat sana main Yaudah yuk jadikan aja berempat Daripada suntok di rumah Oke Besok ya Ketemuan di tempat tongrongan biasa Keesokan harinya pada saat meminta izin ke orang tua Mah Iqbal mau ngumpulin tugas dulu nih ke sekolah Yaudah Tapi abis itu langsung pulang ya Jangan kemana-mana Sama seperti Mama Iqbal Orang tua Julia, Irfan, dan Farel pun juga mengizinkan Tetapi juga khawatir Karena kondisi sedang pandemi seperti ini Sesampainya mereka di tempat tongkrongan Bu, pesen pop es coklat satu sama kopi dua ya Iya Neng, tunggu sebentar ya Padahal seru, kita ketemu gini gak bosen Tapi malah pada gak ikut Pada parno duluan sih Iya, padahal mah bisa aja Beberapa menit kemudian Mereka berbincang Eh ibu guru telpon Halo bu, Ian udah mau jalan pulang kok Pulang sekarang aja yuk Tapi udah grimis gini nanti takutnya kehujanan dia lah Udah lah gak apa-apa Hujan dikit mah Hujan air ini mah Yaudah pulang sekarang Sesaat di tengah perjalanan Turun hujan yang sangat beras Eh 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 Berhenti dulu Hujanan deres banget Ian udah dulu sebentar Kan gua bilang deres kan Iya udah maaf Setelah hujan merenda Mereka melanjutkan perjalanan pulang ke rumah Keesokan harinya di grup chat Eh kok gua demam ya Batuk juga lagi Nah loh Jangan-jangan Kok Corona Sama nih Wadan gua juga gak enak Jangan-jangan bener lagi kena corona Soalnya kemarin gua liat ibu warungnya batuk-butuk terus Nah kan Buruan sana tes covid Atau enggak karantina mandiri dulu di rumah Nah kan kena karma tuh gara-gara bohong Alhamdulillah Untung gua masih bayi-bayi aja Makanya Kalo abis dari luar tuh Langsung bersih-bersih Bisa aja kan ibu warungnya kena covid Coba cek ke klinik dulu Sebelum nularin ke keluarga lu Iya ini gua mau swab dulu deh Doainnya semoga negatif Gua juga mau swab nih Takut nularin ke orang rumah Amin Tiga hari kemudian setelah Irfan dan Farel tes swab Guys semuanya Hasil tesnya maafin gua ya Gimana gimana Serius lu positif Lu jangan nakut-nakutin gini dong Tuh kan Jangan-jangan lu beneran positif Maksud gua maaf Udah bikin kalian khawatir Hasilnya alhamdulillah negatif Gua deg-degan Kiranya beneran positif Tadinya Kita bakalan friend sih Kalo lu sampe positif Rael Gua juga alhamdulillah negatif Tau-taunya cuma masuk angin Alhamdulillah deh kalo gitu Kalo lu positif Gua juga harus tes covid Nah besok-besok Gak usah deh kumpul-kumpul lagi Ditahan dulu Demi kesehatan bersama Betul kata Kaila Iya besok-besok Kalo gak perlu banget buat keluar Jangan kemana-mana ya Juga kalo habis dari luar Langsung bersih-bersih Jaga kesehatan ya semua Stay safe ya Iya oke Akhil yang melegakan Sangat dirasakan Oleh karena itu Akhil mengingatkan Untuk selalu mentaati Protokol kesehatan Di masa pandemik Seperti ini Kepada teman-temannya Sekolah yang belum diizinkan Untuk tetap muka Dan juga terbatasnya Bermain keluar rumah Perkutatan pertemanan ini Pun masih berlangsung Secara online Dari hari ke hari Seperti lirik lagunya Saikoji Yaitu online Terima kasih telah mendengarkan Kelompok kami Yaitu kata Bila ada kata Maupun dialog yang tidak berkenan Kami memohon maaf Sampai jumpa Di Dramatic Reading selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah mendengarkan Kelompok kami Yaitu kata Sampai jumpa Di Dramatic Reading selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton